Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kepada kita semua, selamat sore. Selanjutnya, pada sore hari ini kita akan menyampaikan update data tentang penanganan COVID-19 yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Yang pertama kita menyampaikan data tentang arus orang-orang yang keluar masuk di Kutai Barat. Yang pertama jumlah kunjungan melalui posko COVID-19 yang ada di wilayah UPT Pukes Mas Jambu pada tanggal 18 April 2020 sebanyak 800 orang. Total kendaraan yang masuk sebanyak 502 unit jadi agak berkurang. Perlaku perjalanan sebanyak 70 orang. Sedangkan melalui UPT Pukes Mas Gilang Putih pada tanggal 18 April 2020, jurusan Sambaridakubar 28 orang, jurusan Belusuk Bentian 4 orang, jurusan Moralawa Bentian 3 orang. Sedangkan melalui UPT Pukes Mas Gilang Putih pada tanggal 18 April 2020, penumpang kapal sebanyak 38 orang, asal dari Sambaridak 35 orang, asal Banjarmasi 2 orang, asal dari Kota Bangun 1 orang. Dengan tujuan peninggahan 1 orang, Morapau 2 orang, Morajawa 2 orang, Melak 6 orang, Borontong 4 orang, Tering 4 orang, dan Mahulu 19 orang. Selanjut, melalui UPT Pukes Mas Gilang Putih pada tanggal 18 April 2020, berjumlah 424 orang, jumlah kendaraan roda 2 146 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 45 unit, pelaku perjalanan sebanyak 7 orang, dengan asal dari Sambaridak. Selanjut, data pertanggal 19 April 2020 adalah sebagainya berikut. Jumlah orang dalam pemantauan sebanyak 205 orang, yang selesai pemantauan sebanyak 153 orang, yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 52 orang, jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 8 orang, dengan rejian 2 orang yang sudah negatif, 3 orang masih dalam karantina terpusat, 2 orang yang masih dalam karantina mandiri, dan 1 orang yang dirawat di Rumah Sakit His. Jumlah orang tanpa gejala, atau orang yang pernah kontak erat dengan yang positif, atau telah menunjungi daerah zona merah, sebanyak 20 orang, eh 22 orang. Jumlah pelaku perjalanan, atau sebanyak 3.121 orang, sedangkan jumlah yang terkonfirmasi positif PCR, 1 orang yang sekarang ditemani di Rumah Sakit His, dan perkembangan keceritaan agar membaik. Demikian yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini, semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal menjaga diri masing-masing, intinya tetap menjaga keamanan. Tadi saya jalan di beberapa kampung memang sekarang sedang membuat portal, jadi intinya saya berterima kasih kepada masyarakat di masing-masing kampung, tadi saya lewat di kampung Guni, dibuat portal, di kampung Umud, di kampung Sembuan. Jadi artinya paling tidak kita harus lapor jika kita masuk dalam nilaih mereka. Jadi terima kasih atas masyarakat yang telah sadar untuk menjaga kampung masing-masing. Dan beberapa kampung saya lihat, seperti di kampung Sembuan sudah mulai membagi perangkat kampungnya, telah membagi sembako pada masyarakat setempat yang sangat menurutkan, karena tidak bisa mencari geladang, sehingga pemerintah kampung sedang membagi-bagi sembako untuk kepentingan sehari-hari. Demikian, rekan-rekan media terima kasih yang telah setia mulai awal sampai sekarang. Semoga kita semua sehat, rekan-rekan media juga sehat, dan penyakit ini segera berlalu di tempat kita. Dan prinsipnya, kita berharap sekuat tenaga kita, semampu kita menjadikan Kota Barat bebas corona. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat menonton!